Kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora kini menemui titik terang. Pasalnya, pihak kepolisian telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Nasib sang aktor pun kini mulai jadi perbincangan. Ia bakal segera memakai baju oren dan akhirnya mendekam dibuih karena perbuatannya. Namun sayang, masalah ini rupanya tak membuat Rizky Bilar menyesali perbuatannya tersebut. Sang kuasa hukum Hotmasi Tompul menyebut Rizky Bilar tidak merasa bersalah telah melakukan KDRT pada Lesti. Hotmasi Tompul mengatakan Rizky Bilar akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Bukan tanpa alasan, langkah ini diambilnya sebagai upaya mendamaikan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Rizky Bilar diketahui menjalani pemeriksaan oleh penyidik sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hotmasi Tompul menyebut kondisi kliennya saat ini tengah kelelahan. Rizky Bilar memang belum resmi ditahan oleh kepolisian. Namun ia diketahui menginap di Polres Jakarta Selatan setelah dinyatakan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!